3 game yang pernah saya mainkan dan saya rekomendasikan untuk teman-teman semua yang mau menghasilkan uang dari game di rumah aja lewat handphone aja atau bisa pakai PC dan ini dia videonya oke teman-teman selamat datang kembali bersama saya Andri Budiman di koinspirasi digital ya kita selalu bahas tentang bagaimana caranya menghasilkan uang lewat internet entah itu lewat game aplikasi website dan bisnis yang lain-lainnya yang penting bisa menghasilkan uang dari rumah lewat internet gitu aja ya kan nah di pembahasan kali ini saya mau apa ya merekomendasikan 3 game yang bisa menghasilkan uang dan ini semuanya bisa tanpa modal ya semuanya bisa tanpa modal yang pertama adalah Toram online Toram online ini bisa menghasilkan uang teman-teman saya mungkin udah lama yang main game Toram online ini kalau nggak salah 2016 atau 2015 gitu itu saya main game Toram online waktu itu mah hanya bisa dimainkan di handphone dan sekarang udah bisa dimainkan di PC jadi sayangnya di PC saya nggak bisa di nggak bisa login ya saya harus install ulang dan saya males install ulangnya jadinya saya nggak main tuh ya kalau teman-teman punya PC enakan di PC gitu ya main game Toram online ya dan itu profit ya teman-teman cuman sekarang itu Spinanya turun jadi harga 300 eh sorry 3000 rupiah kalau dulu itu Spinanya itu saya pas main itu masih di harga 5.000-6.000 ya seperti biasa game RMT ya real money trading itu selalu turun ya trennya tetapi ya balik lagi si gamenya ini selalu mendevelop supaya kalau yang Toram online ini dia full spina jadinya ya bener-bener bener-bener turun terasa nanti ada game-game yang lain yang akan saya bahas nah Toram online ini teman-teman untuk menghasilkan uang banyak itu memang kalau tanpa modal itu memang butuh waktu karena di Toram online ini lebih tinggi levelnya lebih banyak menghasilkan uangnya maksudnya Spinanya gitu ya dimana Spinanya itu bisa dijual meskipun semua game RMT itu tidak memperbolehkan jual beli secara nyata gitu menggunakan uang tapi banyak marketplace yang menyediakan itu nah kenapa mereka melarang karena ya akan banyak penipuan pastinya kayak gitu ya teman-teman nah teman-teman makanya lebih hati-hati lagi kalau teman-teman mau jual beli game-game yang seperti itu ada di marketplace-marketplace yang memang harus terpercaya oke lah saya sebutkan salah satunya adalah itemku ya dimana itemku dulu sempat endorse sekarang gak endorse oke semoga konten koinspirasi bisa naik cepat lagi dan itemku bisa endorse lagi disini ya halo semoga ada yang nonton itemku saya nanti kasih ini apa logo itemku ya oke teman-teman jadi belilah di itemku teman-teman karena disana sudah terjamin terpercaya karena disana menggunakan third party gitu ya jadinya minim apa penipuan dan mereka ada garansi untuk mengembalikan uang jika ditipu gitu ya nah itu yang pertama torap online ya semakin tinggi levelnya semakin kuat karakternya semakin bisa menghasilkannya nah tapi memang kalau mau cepat iya pakai modal ya tapi itu tidak rekomendasi untuk teman-teman semua jangan maksain ya kalau misalkan gak harus pakai modal teman-teman yaudah cobain dulu aja itu torap online linknya ada di deskripsi atau di komentar saya sematkan oke di langsung klik aja seperti biasa teman-teman akan dibawa ke blog yang seperti ini dan teman-teman klik aja yang saya tandai merah dan teman-teman akan diarahkan langsung ke torap online oke teman-teman yang kedua ini adalah RF online ya RF online ini saya mainkan di 2000 kalau nggak salah pada saat Corona deh 2020 kalau nggak salah ya kalau saya nggak salah kalau nggak lupa gitu ya nah torap online ini juga sama teman-teman semakin tinggi levelnya semakin gampang kita menghasilkan uang di dalam gamenya dimana game ini juga salah satu game real money trading teman-teman juga bisa langsung membeli akunnya biar bisa langsung parmi nah biasanya kalau saat bah torap online ini itu masanya sebentar jadi 1-2 bulan itu teman-teman ganti server lagi 1-2 bulan atau maksimal 3 bulan oh RF online bukan dari online tadi saya ngomong torap online ya oke yang kedua ini RF online teman-teman bukan torap online RF online tapi kayaknya tadi saya ngomong toh RF online nah RF online ini teman-teman bisa beli akunnya juga di itemku ya teman-teman ya tolonglah itemku ya di endorse oke nah di sana teman-teman juga bisa naikin level untuk masukkan uangnya nah cuman di RF online ini teman-teman cuman kalau bisa ya rekomendasinya itu cuman 2-3 bulan aja di server baru setelah itu caw ya 2-3 bulan maksimal 5 bulan setelah itu ganti server lagi karena banyak sekali gitu server-server baru itu bermunculan biasanya teman-teman di RF online kenapa? karena ya tadi menjaga inflasi jadi kalau di RF yang ini udah inflasinya jauh harganya jadi pindah lagi ke RF yang lainnya supaya kita tetap cuman dan di RF online pada saat saya main game kan itu sehari itu bisa 100-150 ribu per hari ya penghasilannya dalam bentuk rupiah tetapi ya dalam bentuk apa namanya rupiahnya itu harus dijual dulu tuh si uang game nya itu dimana menjualnya bisa di itemku kayak gitu ya teman-teman kalau mau aman tapi bisa juga banyak juga yang jualan di di Facebook sih sekali lagi semua game RMT itu di ilegalkan bukan secara hukum bukan secara hukum ya yang saya tahu tetapi sama developernya karena akan banyak penipuan makanya hati-hati jual beli game game-game RMT ini nah terus selanjutnya apalagi ya RF online itu ada RF online itu server global ya tapi ada server-server private nya teman-teman ya kayak dulu saya main di RF return hard gitu ya teman-teman bisa ngasih 100-150 ribu per hari dan itu butuh waktu 8 jam main game aja gitu ya nah yang ketiga ini yang sekarang yang saya sedang mainkan itu growtopia dan tiga game ini semuanya udah ngawas teman-teman udah lama banget nah growtopia ini udah udah 10 tahun yang lalu teman-teman ada dan sekarang kita sedang mencoba membuild sesuatu yang membangun sesuatu di growtopia growtopia juga disebut dengan game RMT real money trading ya dan yang pasti game-game seperti ini itu banyak skernya jadi hati-hati ya teman-teman nah langsung aja teman-teman di growtopia ini bedanya apa bedanya daripada game-game sebelumnya di growtopia itu nggak perlu labeling teman-teman untuk langsung menghasilkan ini enaknya jadi di game growtopia ini teman-teman bisa mulai sama tiga game ini bisa mulai tanpa modal tetapi di growtopia ini tidak perlu labeling untuk bisa menghasilkan uang cuman memang teman-teman nggak bisa akses beberapa room gitu ya atau word disebutnya untuk mengaksesnya itu harus ada yang level 25 kok berarti harus labeling nggak juga karena yang jualnya nggak selalu di room itu ada banyak room yang bisa kita cari bisa juga lewat discord Instagram ataupun di Facebook itu menariknya real money trading nah itu adalah tiga game yang saya rekomen edisikan yang pernah saya naikkan untuk teman-teman semua yang sekarang lagi galau karena semua kriptonya lagi beris ya udah saya sebut udah saya bilang sejak akhir 2021 kemarin bahwa cycle nya memang 4 tahun sekali dan ini memang akan beris sampai 4 tahun ke depan dan mungkin 2024 2025 itu baru bullish years lagi teman-teman jadi ya nabung aja lah ya makanya nggak usah selalu ingin langsung menghasilkan saat itu juga kalau di dunia kripto itu memang cycle nya seperti itu secara historical 2019 dia muncul eh 2019 dia muncul 2013 dia apa buleran ya kan 2017 4 tahun berikutnya buleran lagi dan 2021 kembali buleran lagi ya kita sekarang ada di beris ya udah tunggu aja oke semoga bisa kembali lagi sampai ketemu lagi di next video semua linknya ada di deskripsi dan akan diarahkan ke blog seperti ini dan klik aja di sini yang saya tandai merah dan dadah selamat menikmati